Halo selamat pagi, kembali lagi di channel DCU kita mulai lagi ya perkulian tentang kimia fisik 1 yang tentang sifat kesetimbangan untuk terlebih dahulu kita refresh dulu ya yang sebelumnya ada yang belum disampaikan sama saya oke tolong dibuka nanti di buku Alberti ya latihan 3.8 halaman SOS 40 nanti yang mengerjakan yang NPM nya 2057 Alberti sebentar 140 ya 140 Alberti ini ya 3.8 yang ini tekanan sublimasi dari CL2 ya ini dia 1 sudah ada jawabannya tinggal kamu buatkan videonya ya lalu ditambah contoh soal 3.1 di halaman 105 oke oke ini dia ya berapa perubahan titik didi air sini sampai ini dan ditambah contoh 3.2 ya detailkan angkanya dari mana misalkan ada data disini delta H V lebur ada di halaman berapa ya oke jadi 3 soal yang mengerjakan di NPM 57 oke sekarang masuk ke sistem 2 komponen ya lebih tepatnya di kestimbangan FASA tapi dia 2 komponen jadi pertama kita akan pakai nanti Atkins dan Alberti Atkins yang ini ya yang Alberti covernya ini ya nanti ada tambahan lagi dengan si Dogra ya ceritanya oke kita pakai 2 yang Atkins di Atkins itu saya diminta buka halaman 176 dulu oke 176 ya disini oke 176 itu sistem 2 komponen yang dipelajari tinjauan kestimbangan di halaman 176 sampai 177 larutan ideal juga di halaman yang sama campuran at siri di bukunya Atkin dan Alberti jadi di Atkinnya itu 189 sampai 193 lalu Albertinya 109 sampai 116 selanjut 118 sampai 120 ada diagram fase cair-cair pakenya si siapa sih Atkin dan Alberti dan diagram fase cair padat ya pakai bukunya si Alberti nanti ada tugas juga ya oke kita pelajari dulu yang ini 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 ada beberapa coretan bisa dibaca oke disini dulu ya potensi kimia cairan disini ya membahas sifat kestimbangan campuran cairan jadi kita perlu mengetahui kebergantungan potensial kimia cairan pada komposisinya untuk menghitung nilainya kita menggunakan kenyataan bahwa potensial kimia jad dalam bentuk uap cair itu ada di persamaan 14 bab 5 dimana di persamaan 14 itu adalah mu sama dengan mu standar ditambah RT len P ini P total dibagi dengan P standar keadaan murni lalu disini ada larutan ideal jadi potensial kimia cairan itu ada larutan ideal ada larutan ideal encer hanya 2 saja ya hanya 2 saja jadi ideal dan encer ideal nah disini di kimia memberi notasi yang untuk jad murni dengan subscribe jadi kayak bintang lah ya mungkin ya lebih tepatnya disini ya sehingga kalau dia kimia campuran murni A dia mu A bintang ini liquid posisinya karena tekanan uap cairan murni jadi PA bintang disini jadi nanti kalau dia gas lain lagi ceritanya maka potensial kimia A dalam uap adalah mu A standar ditambah RT len PA bintang dibagi P standar atau murni pada kesetimbangan kedua potensial kimia ini akan sama jadi ini potensial kimia campuran murni A ini sedangkan untuk potensial kimia A dalam cairan itu adalah mu A yang ini yang liquid ini ada bintangnya jadi ada posisinya campuran murni kalau yang ini potensial kimia A dalam cairan nah ketika disini ada coretan ya P bintang A itu pelarut yaitu air tekanan uap cairan murni tekanan uap cairan murni si A kelihatan ya tulisannya oke lalu disini selanjutnya kita menggabungkan dua persamaan di atas ini ceritanya sehingga menghasilkan persamaan di 9 di persamaan 9 dimana mu A yang liquid adalah mu A cairan murni ditambah RT len PA nya parsial dibagi PA yang keadaan murni disini langkah terakhir datang dari informasi eksperimen mengenai hubungan antara perbandingan tekanan uap dan komposisi cairan dan sekumpulan eksperimen mengenai campuran cairan yang dekat hubungannya itu adalah bensena dan toluena disini makanya disitu adalah nama istilah hukum roll dimana hukum roll itu adalah P parsial ini ya P parsial nya jat A tekanan parsial jadi ini didapat dari fraksimol A dikalikan tekanan A yang dalam keadaan murni ya ya ini lalu disini ada istilah bentuk grafiknya dapat lihat pada 7.2A disini ya ini dia kalau dilihat di catatan disininya ya yang persamaan gambar A ini kayak mengikuti hukum roll ya ceritanya ya disini bilang 7.2A beberapa campuran menanti hukum roll dengan sangat baik khususnya jika sifat kimia komponen komponen serupa dan ini juga masih mengikuti hukum roll sedangkan yang disini dia tidak mengikuti hukum roll kita baca dulu yang dibawah sini tekanan uap total dan kedua tekanan uap parsial dari campuran binar ideal sebanding dengan praksimol ini maksudnya ini sebanding ya tekanan uap total yang ini sebenarnya P bukan PA dan kedua tekanan uap parsial tekanan uap parsial yang A tekanan uap total itu maksudnya P ada di belakang sini tidak di sini di sini ada di sini saya balik lagi tekanan uap total dan kedua tekanan uap parsial dari campuran binar ideal sebanding fraksimol komponen komponen dua cairan yang serupa benzena dan tolena ini serupa dengan benzena tolena yang ini yang bawahnya adalah metil benzena jadi yang atas ini benzena tolena yang ini metil benzena entah dengan siapa kita bilang di sini hampir ideal tetapi kalau yang poin C ini penyimpangan yang jauh dari keidealan oleh cairan tak serupa contohnya karbon disulfida jadi ini karbon disulfida jadi CS2 dan aseton propanon kolongannya keton di sini ada penyimpangan positif karena berada di atas garis linier nanti juga ada dia nilainya negatif berada di bawah garis linier oke balik lagi ke sini tadi kan yang menanti A dan B campuran yang menanti hukum tersebut di seluruh rentang komposisinya dari A murni sampai B murni disebut larutan ideal jika menuliskan persamaan yang berhubungan dengan larutan ideal kita dapat memberikan subscribe apa ya derajat lah ya mungkin bahasanya sehingga larutan ideal sebagai kelanjutan dari persamaan 9 dan 10 ini dia jadi mu A liquid sama dengan mu A dalam keadaan murni liquid ditambah RT len XA karena ini dengan bagi ini itu sebenarnya adalah XA ini kan kebalikannya ya oke persamaan penting ini dapat dibalik dan dapat digunakan sebagai definisi larutan ideal sehingga persamaan ini menunjukkan hukum role bukannya berasal dari hukum itu nyatanya kedevisi dari persamaan ini lebih baik dari persamaan 10 karena tidak ada asumsi bahwa gas itu ideal beberapa larutan menyimpang hukum role yang C ini walaupun demikian dalam hal ini hukum ini semakin dipatuhi jika komponennya berlebihan sebagai pelarut dan sehingga mendekati kemurnian kita bisa katakan bahwa hukum ini menerangkan pendekatan yang baik untuk pelarut selama larutan ini encer nah ini posisinya ya jadi bisa saja terjadi kejadian seperti itu jika kondisinya encer oke udah 177 saya lanjut ke halaman 189 193 ya 189 oke yang ini ya ceritanya ya campuran at siri atau mudah menguap ya dalam hal ini kita bahas hubungan antara titik didi campuran cairan binar dengan komposisinya dalam koses ini kita melihat cara melepaskan diri dari larutan edal dan memberikan sifat-sifat campuran nyata oke at siri apa saja sih ini bisa nambah pengetahuan baru ya oke disini dia 7.6 diagram tekanan uap ya jadi kalau tekanan uap disini kamu mengikuti hukum roll yang sama kayak tadi ini tekanan parsial A dan tekanan parsial B nah tekanan total itu ya pasti tekanan parsial A ditambah tekanan parsial C B ceritanya ya jadi dijumlahkan ini dapat nih dari 20A yang di atas sini nah kalau yang ini cerita yang di bawah itu itu dia mengubah bahwa XB itu adalah 1 min XA disini ya ceritanya 1 min XA PB bintang ya murni ya lalu ini dikeluarkan ruasnya sehingga ketika dikeluarkan ruasnya nanti akan ada XA dan XA PB sendiri disini jadi disini XA nya ada 2 jadi PA dikurang PB dan disini nanti ini cuma coretan ya karena di belakangnya sudah jelaskan jadi kalau cair itu dia mainnya persamaan tekanan parsial disini tekanan parsial kondisinya adalah komposisi apa ya bagian dari komponennya A jad A disini tekanan uap murni kalau ini tekanan total kalau untuk yang uap ya nah persoan ini memperlihatkan bahwa tekanan uap total pada beberapa suhu tertentu berubah secara linier berdasarkan komposisinya dari PB murni ke PA murni 7.13 dia ngeliatin ke arah sini dari PB ke PA ini dia dikatakan ini berubah secara linier semua titik di atas garis tekanan di atas titik garis tekanan mengenai sistem ini melebih tekanan uapnya jadi melebih tekanan uap dari jad B semua titik di bawah garis semua ini adalah uap yang stabil jadi ini yang stabil yang ini yang dia siap berubah jadi pasannya disini uap disini adalah cair lanjut komposisi uap komposisi cairan dan uap dalam kesimbangan tidak perlu sama logika kita mengatakan bahwa tentunya uap lebih banyak mengandung komponen yang lebih atsiri atsiri itu mudah menguap hal ini dapat dipastikan sebagai berikut tekanan parsial komponen bisa didapat dengan persamaan 20A selanjutnya dari hukum Dalton untuk yang fraksimal yang si papur disini jadi makanya tadi dituliskan disini kalau kondisi cair kondisi uap seperti ini jadi kalau cair tekanan parsial A berarti fraksimal A dikalikan tekanan murni si jat tersebut kalau yang disini tekanan total sehingga nanti persamaan YA yang disini PA itu diganti dengan sini XA kali PA murni sedangkan P total yang ini digantikan dengan persamaan yang didapatkan dari sini ceritanya dan sama di sini YA YB itu sama dengan 1 ditambah dan juga XA itu kalau ditambah XB juga sama dengan 1 nah sekarang kita harus memperlihatkan bahwa jika A adalah komponen yang lebih menguap maka praksimal dalam uap adalah YA pasti lebih besar ya ceritanya lebih besar praksimalnya dalam cairan XA mungkin kalau disini tidak terlihat kenapa dia lebih besar segala macam jadi kalau misalkan kita punya komponen itu kan totalnya 1 jadi kalau dalam keadaan cair dia lebih banyak pasti komposisi uapnya lebih sedikit nah dan sebaliknya kita bilang ya karena kan tadi udah dibilang Y XA tambah XB itu adalah 1 terus YA ditambah YB adalah 1 nanti ada kurva seperti ini contoh jadi kalau disini posisinya pavor yang lebih banyak jadi posisi yang disini adalah uap kalau disini posisinya uap lebih banyak ini mendekati angka 1 misalnya angka 0,8 kita tarik garis lurus lalu disini posisi dia adalah cair maka cair angkanya lebih dibawah dari nilai A yang disini jadi kalau misalnya tebak 0,7 kita tarik ke sini jadi 0,5 jadi secara tidak langsung ketika uap dari jat disini dia posisinya 0,7 YA 0,7 cairnya itu sekian dibawah 0,7 contoh ya maksudnya untuk mengartikan yang bahasa disini kita melihatkan jika A adalah komponen yang lebih menguap maka fraksimal dalam uap YA itu pasti lebih besar dari cair itu maksudnya gambar 7.14 yang di atas ini ya labelnya lupa ya memperlihatkan kebergantungan YA pada XA untuk berbagai PA dibagi PB PA murni dan dibagi PB murni ada angka 1, 2, 4, 10, 50, seribu kita lihat bahwa semua kasusnya adalah YA lebih besar dari XA kalau kita lihat ini kurvanya maksudnya yang dimasukkan perhatikan jika B tidak atsiri jadi tidak atsiri maka temperatur yang dimiliki PB adalah 0 kalau tidak atsiri berarti tidak mudah menguap berarti XA 1 kalau XA 1 YA berarti 0 disini seperti itu kalau disini dimana tarikannya disini dia bilangkan persamaan 21 ini sampai halaman berapa dia oh 193 berarti saya tidak salah persamaan 21 memperlihatkan kebergantungan tekanan uap total terhadap komposisi cairan karena dapat menghubungkan komposisi cairan dengan komposisi uap melalui persamaan 20 nah ini persamaan yang di bawah ini adalah persamaan menghubungkan tekanan uap dengan komposisi uap nya kalau disini kan ceritanya tekanan tekanan dalam keadaan murni lalu ini komposisi dia liquid gak kelihatan ya maaf kalau yang ini itu persamaan yang di bawah sini dia tekanan murni jat nya nah disini itu dalam fraksi mol uap nya dan ini fraksi si liquid nya nah kalau yang disini itu adalah tekanan totalnya yang diperlihatkan nah ini karena ini tergambar pada gambar 7.15 dia memperlihatkan disini kalau yang ini kan kurvanya tadi ini adalah tekanan dalam keadaan murni jat a lalu keadaan murni jat b dan disini adalah xa dan ya kalau disini bedanya ada tekanan si totalnya disini ya ceritanya oke sampai disini dulu ya oh langgung ya sampai disini dulu nanti lanjut lagi ke video selanjutnya saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa lagi di channel DCU dan bye bye